Bocah satu ini berhasil buktikan ucapan adalah doa, bikin ngeri. Lewat media sosial TikTok, baru-baru ini mendadak viral sebuah video yang merekam detik-detik petir menyambar usai seorang bocah ucapkan salam untuk gebetan. Hujan! Tolong sampaikan rinduku kepadanya! Untuk ada yang ingin mempengaruhi rata-rata gimana kakok! Video tersebut diketahui diunggah oleh akun TikTok ad Pojok Gapenghu. Hingga kini, video viral itu telah ditonton sebanyak 4,7 juta kali. Seolah sedikit memberi bocoran atas peristiwa tersebut, keterangan video berisi peringatan sebagaimana seharusnya kita saat berucap. Ucapan adalah doa, kata pengunggah dilansir dari TikTok ad Pojok Gapenghu, Jumat, 22 April 2022. Pada rekaman video tersebut menunjukkan keadaan yang sedang turun hujan deras dengan disertai angin kencang yang tak diketahui dengan jelas di mana lokasi kejadian tersebut. Karena hujan angin yang sangat parah dan cukup membahayakan, membuat beberapa orang memilih untuk berteduh di sebuah warung makan yang bangunannya terbuka. Karena angin kencang tersebut, menyebabkan beberapa orang kesusahan berjalan di tengah guluran hujan karena jarak pandang yang terbatas. Saat kondisi tak memungkinan dan terlihat makin membahayakan, seorang bocah yang ikut berteduh di warung tersebut malah mengucap sumpah yang endingnya bikin ketar-ketir. Diketahui bocah tersebut meminta hujan untuk menyampaikan pesan rindunya kepada sang gebatan. Hujan tolong sampaikan rinduku kepadanya. Mun angin tengah denge sabetan kilat, imah angin. Kalau enggak kedengeran sambar petir saja rumahnya, ujar bocah tersebut. Baru saja kalimat itu selesai diucapkan, ternyata alam meresponnya dengan cepat. Secara tiba-tiba, ada petir besar yang menyambar satu rumah yang ada di tikungan jalan depan warung tadi. Karena besarnya petir, sampai mengakibatkan atap rumah dari sing tersebut hancung lebur. Petir tersebut juga menimbulkan percikan api yang menyambar tidak kalah besar. Akibatnya, orang-orang yang berteduh di warung tir sebut panik dan berusaha lari ke belakang. Hal tersebut juga dirasakan oleh bocah yang mengucapkan sumpah tadi. Ia pun langsung terdiam dan berusaha ikut lari menyelamatkan diri. Video viral itu pun langsung ramai dikomentari oleh pengguna TikTok lain. Bahkan ada yang menyebut bocah tersebut adalah anak terzolimdi sehingga doanya mudah dikabulkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!